Kisah bagaimana seorang Nabi Sulaiman yang Allah berikan seluruh kelebihan yang tidak dimiliki oleh Nabi lainnya dan umat manusia secara keseluruhan. Namun tidak membuat Nabi Sulaiman lupa diri dan berpaling dari jalan Allah dan sebaliknya membuat Nabi Sulaiman menjadi salah satu hamba Allah yang paling bersyukur, bertakwa dan istiqomah dalam jalan dakwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, apa kabar sahabat harafar yang dirahmati Allah, semoga selalu sehat dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya robbal alamin. Nabi Sulaiman memiliki beberapa kelebihan. Pertama, Nabi Sulaiman memiliki singgah sana yang mulia. Syekh Ali Ashabuni menyebutkan dalam kitabnya bahwa Nabi Sulaiman tidak hanya mewarisi kerajaan dari ayah danya Nabi Daud, tapi juga mewarisi kenabihannya. Kelebihan yang kedua yaitu, Nabi Sulaiman memiliki beberapa kemampuan yang tidak tertandingi. Nabi Sulaiman memiliki beberapa kemampuan yang tidak Allah berikan kepada para Nabi yang lainnya, diantaranya mampu berkomunikasi dengan burung dan hewan-hewan lainnya. Abu Hurairah meriwayatkan bahwa ia pernah mendengar Rasulullah s.a.w. bersabda. Nabi Sulaiman keluar menemui orang-orang dan melihat mereka sedang meminta diturunkan hujan. Di antara mereka, ada seekor semut yang mengadakan tangannya ke langit. Lantas Nabi Sulaiman berkata, pulanglah, doa kalian telah dikabulkan karena seekor semut. Lalu pada kisah yang lain, kisah Nabi Sulaiman terkait dengan mukjizat ini adalah saat beliau beserta pasukannya yang terdiri dari jin, manusia, dan burung-burung sedang berbaris melalui sebuah lembah. Ternyata lembah itu adalah rumah bagi banyak semut. Melihat pasukan yang sehebat ini, satu semut berkata kepada yang lain, Bersembunyi di rumahmu sebelum Sulaiman dan pasukannya menghancurkanmu di bawah kaki mereka. Karena mukjizat itu, Nabi Sulaiman mengerti apa yang dikatakan semut. Lalu dia tersenyum pada dirinya sendiri dan berterima kasih kepada Allah untuk semua mukjizat yang diberikan kepadanya. Kemudian beliau memerintahkan kepada seluruh pasukannya untuk berhati-hati saat melangkah, karena disitu ada ladang penuh semut. Kelebihan ketiga adalah Nabi Sulaiman dianugerahi harta yang berlimpah. Kemudian kelebihan keempat adalah Allah berikan kekuasaan untuk memimpin pasukan yang tidak tertandini. Dalam surat An-Nahl ayat 17, dijelaskan bahwa Allah memberikan kekuasaan terhadap Nabi Sulaiman untuk memimpin pasukan yang terdiri dari manusia, burung, dan jin. Dengan segala kelebihan-kelebihan itu, Nabi Sulaiman tetap tunduk dan bertakwa kepada Allah SWT. Sedangkan kita, harta yang kita miliki saat ini pun yang tidak ada apa-apanya jika kita berkaca kepada Nabi Sulaiman membuat kita lalai kepada Allah SWT dan tidak jarang hal tersebut justru menjurumuskan kita kepada kekuasaan. Nabi Sulaiman merupakan penerus tahta kerajaan Manisroil setelah ayahnya Nabi Daud wafat. Sedangkan Sulaiman atau disebut juga Solomon dalam Yahudi dan Kristen merupakan raja yang dikenal sebagai pembangun baik suci atau baik tulmaqis. Hingga sukses menjadi seorang pemimpin yang sangat baik dan bijaksana sehingga berhasil membawa kemakmuran bagi rakyatnya. Sumber kekayaan Nabi Sulaiman Sumber kekayaan Nabi Sulaiman diungkap tim arkeolog. Mereka menemukan asal-muasal yang diklaim menjadi pangkal kemakmuran pemerintahan Sulaiman yang memerintah sekitar 3.000 tahun yang lalu. Para arkeolog mencatat, mereka mungkin telah menemukan sumber kekayaan paling legendaris dari pemerintahan di masa Nabi Sulaiman. Arkeolog telah menemukan jaringan terowongan. Diklaim telah dikerjakan oleh para pekerja di bawah kepemimpinan Nabi Sulaiman. Menurutnya, produksi tambang di situs ini berkembang dengan pesat selama pemerintahan Nabi Sulaiman 3.000 tahun yang lalu. Nabi Sulaiman juga dikenal sebagai pembangun Baitul Maqdis atau Masjid Al-Aqsoh di kota Yorisolem pertama. Selain itu, Nabi Sulaiman juga disebut sebagai Raja Islam terkaya sepanjang sejarah dan diperkiraan berkuasa selama 39 tahun. Menurut perkiraan, Nabi Sulaiman memiliki kekayaan sebesar 2,2 triliun USD jika dikonversikan dengan nilai saat ini. Nabi Sulaiman AS memiliki kerajaannya megah di masa kepemimpinannya. Kerajaan tersebut dibangun menggunakan teknologi yang sudah maju pada masanya. Banyak sekali karya seni dan benda-benda berharga yang terdapat dalam istana kerajaan tersebut. Selain menjadi pemimpin umatnya, Nabi Sulaiman AS juga menjadi Raja dari seluruh binatang dan seluruh makhluk seperti Jin. Allah SWT memberikan kemampuan untuk melundukkan hewan, manusia, dan jin untuk taat kepadanya. Diceritakan pula, pasukan jin dan manusia, Raja Sulaiman dapat memindahkan istana Ratu Bilkis dalam hitungan detik. Meski memiliki kekayaan yang berlimpah, Nabi Sulaiman AS pernah berdoa kepada Allah SWT agar kekayaannya tidak diwariskan kepada keturunannya. Karena ia khawatir akan terjadi perbutan kekuasaan sehingga menyebabkan pertumpahan darah. Namun setelah wafat, kerajaannya diruntuhkan oleh orang-orang Yahudi yang sombong dan akuh. Hal ini juga tercantum pada Al-Quran Surat Al-Isruh ayat 4 dan 7. Sahabatara Far, demikianlah kisahnya. Semoga kita dapat mengambil hikmah dari kisah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!